Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mempelajari konsep dasar PLC Untuk mempelajari PLC kita harus tahu dahulu Teori dasar gerbang logika Gerbang logika adalah instrumen elektronika Yang sifat keluarannya tergantung pada masukannya Dia memiliki satu atau lebih masukan Dan hanya memiliki satu keluaran Pada umumnya gerbang logika ini digunakan pada rangkaian elektronika Terutama bidang pengendali dan pengendalian terprogram Gerbang logika ini merupakan piranti dua keadaan Yang mempunyai keluaran dua keadaan Keluaran dengan nol volt yang menyatakan logika nol atau rendah Keluaran dengan tegang tetap yang menyatakan logika satu atau tinggi Gerbang logika dapat mempunyai beberapa masukan Yang masing-masing mempunyai salah satu dari dua keadaan logika Yaitu Nol atau satu On atau off Nyala atau padam Hidup atau mati Tinggi atau rendah Connect atau disconnect Dan NC atau NO Normally closed atau normally open Macam-macam gerbang logika dasar Yang pertama akan kita pelajari gerbang or Gerbang or diterjemahkan sebagai gerbang atau Artinya sebuah gerbang logika yang keluarannya berlogika satu Jika salah satu atau seluruh inputnya berlogika satu Jika ada dua buah input Tabel kebenarannya Disini bisa kita lihat inputnya ada dua A dan B Outputnya satu Itu Y atau L Lampu maksudnya Untuk logika 0 Itu kita sebut dengan off Dan logika satu itu on Kalau 0 itu Kalau outputnya itu padam Kalau satu nyala Jadi kalau input pertama Yang A bernilai 0 Dan input kedua bernilai 0 Maka keluarannya 0 Kemudian input A bernilai 0 Input B bernilai 1 Maka outputnya 1 Kemudian input A bernilai 1 Input B bernilai 0 Maka outputnya 1 Kemudian input A bernilai 1 Input B bernilai 1 Maka outputnya 1 Jadi, kalau input A on, input B on, maka outputnya lampunya menyala. Model dan simbol atau lambang gerbang bisa kita lihat pada gambar 31 ini. Rangkaian lampu akan tertutup jika salah satu A atau B dioperasikan. Jika A dan B ditekan bersama-sama, kejadiannya sama dengan jika salah satu saklar dioperasikan. Oleh karena itu, arus dapat mengalir dari satu atau lebih rangkaian paralel untuk mengaktifkan lampu. Nah, ini gambarnya, gambar simbol dari gerbang OR. Nah, ini inputnya A, satu lagi B, outputnya Y. Dari tabel kebenaran tadi, akan kita ketahui dengan sesama hal-hal sebagai berikut. Gerbang OR memberikan keluaran satu, bila salah satu input A atau B atau kedua-duanya adalah satu. Begitupun halnya dengan yang tiga kondisi masukkan. Keluarannya akan nol, jika ketiga kondisi masukkan nol. Selain dari itu, keluarannya akan bernilai satu. Rumusnya yaitu A tambah B sama dengan Y. Selanjutnya, yang kedua itu gerbang N. Gerbang N merupakan jenis gerbang digital keluaran satu jika seluruh inputnya satu. Gerbang N diterjemahkan sebagai gerbang dan. Artinya, sebuah gerbang logika yang keluarannya berlogika satu. Jika input A dan input B dan seterusnya berlogika satu. Jika ada dua input, maka tabel kebenarannya dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini. Jadi, kalau inputnya ada dua, input A bernilai nol dan input B bernilai nol, maka outputnya bernilai nol. Kemudian, jika input A bernilai nol, input B bernilai nol, maka outputnya nol. Kemudian, input A bernilai nol, kemudian input A bernilai nol, maka outputnya nol. Kemudian, jika inputnya nol, input pertama dan input kedua nol, maka outputnya nol. Jadi, apabila saklar A on, kemudian saklar B on, maka lampu akan menyala. Pada gambar A, ini model gerbang N. Ini A saklar pertama, B saklar kedua, L lampu. Di mana A ini pada posisi terbuka, B juga terbuka. Nanti apabila kita beri tegangan, nanti kita tekan A, kita tekan B, lampu nanti akan menyala. Atau A on, B on, lampu menyala. Kemudian, gambar yang B ini, gambar lambang gerbang N. Inputnya A, dan satu lagi B, outputnya Y. Rumusnya itu A kali B sama dengan Y. Jadi, lampu hanya akan menyala jika kedua saklar A dan B ditekan bersama-sama. Rangkaian tersebut dinamakan rangkaian seri. Karena dua saklar A dan B disambung secara seri. Selanjutnya, gerbang yang ketiga itu gerbang N. Gerbang Nod ini disebut juga dengan inverter atau pembalik. Rangkaian ini mempunyai satu masukan dan satu keluaran. Gerbang Nod ini bekerja membalik sinyal masukan. Jika masukan rendah, maka keluarannya tinggi. Begitupun sebaliknya. Simbol gerbang Nod ditunjukkan pada gambar 33. Jadi, rumusnya itu A sama dengan A inverse. Jadi, kalau masukannya bernilai satu, maka keluarannya menjadi nol. Kalau masukannya nol, maka keluarannya menjadi satu. Selanjutnya, gerbang kombinasional. Maksudnya itu penggabungan dua buah gerbang. Yang pertama itu gerbang Nod akan kita bahas. Gerbang Nod adalah gerbang kombinasi dari gerbang Nod dan gerbang Or. Dalam hal ini ada empat kondisi yang dapat dianalisis dan disajikan pada tabel kebenaran. Sedangkan untuk simbol gerbang Nod, kita lihat pada bawah ini. Inputnya A dan B, outputnya F terhubung secara Or. Kemudian kita notkan. Maka rumusnya F sama dengan A tambah B dikasih garis di atas atau diinversekan. Nah, tabel kebenarannya, tadi inputnya interval untuk A 0 0 1 1, input B 0 1 0 1, maka outputnya 1 0 0 0. Jadi, lawan dari gerbang Or tadi, tadi sebelumnya kita telah mempelajari gerbang Or, tabel kebenarannya 0 1 1 1, maka untuk gerbang Nor itu menjadi, yang 0 tadi menjadi 1, yang 1 menjadi 0, yang 1 menjadi 0, dan yang 1 menjadi 0. Jadi, lawan dari gerbang Or tadi. Selanjutnya, gerbang Nen. Gerbang Nen adalah gerbang kombinasi dari gerbang Not dan gerbang N. Dalam hal ini ada empat kondisi yang dapat dianalisis dan disajikan pada tabel kebenaran. Sedangkan untuk simbol gerbang Nen, diperlihatkan pada gambar di bawah. Ini inputnya A, input B, dihubung dengan N, outputnya F. Nah, di mana rumus N tadi, A kali B. Kemudian kita notkan, kita notkan maksudnya, jadi sehingga rumusnya akan menjadi F sama dengan A kali B, dikasih garis di atas, dinotkan. Untuk tabel kebenarannya, kalau intervalnya input pertama 0 0 1 1 1, input kedua yang B itu 0 1 0 1, maka outputnya 1 1 1 1 0. Jadi, gerbang Nen ini kebalikan dari, atau lawan dari gerbang N tadi. Tadi gerbang N, nilainya itu 0 0 0 1. Maka untuk gerbang Nen, 1 1 1 1 0. Selanjutnya, gerbang XOR. Gerbang XOR, dari kata Exclusive OR, akan memberikan keluaran 1 jika kedua masukannya mempunyai keadaan yang berbeda. Dalam hal ini, ada 4 kondisi yang dapat dianalisis dan disajikan pada tabel kebenaran. Sedangkan, untuk simbol gerbang XOR, diperlihatkan pada gambar. Ini gambar simbolnya. A inputnya, B input satu lagi, kemudian F outputnya. Nah, ini rumusnya. F sama dengan A dinotkan, dikali dengan B, ditambah A dikali dengan B dinotkan. Maka hasilnya, F sama dengan A tambah B. Nah, ini gambar rangkaian ekivalen gerbang XOR. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Jadi, pada A ini, ada simbol seperti segitiga ini. Nah, ini berarti ini dinotkan. A dihubung secara not, kemudian B tidak, A not dengan B digabung dengan hubungan N. Kemudian yang di bawah, A tidak, B dinotkan, dihubung dengan N. Kemudian, keduanya ini, kita gabung dengan OR. Gerbang OR. Gerbang OR itu yang gambarnya agak lancip seperti ini, bulat. Kalau gerbang N lurus, kemudian berbentuk lonjong. Nah, dan gambar di bawah, ini tabel kebenarannya. Gerbang XOR. Nah, di mana input A, 0011. Input B, 0101. Maka outputnya, Nah, kalau 0 dengan 0 itu menjadi 0, 0 dengan 1 menjadi 1, 1 dengan 0 menjadi 1, 1 dengan 1 menjadi 0. Nah, itu tabel kebenaran dari gerbang XOR itu adalah 0, 1, 1, 0. Selanjutnya, gerbang XNOR, Exclusive NOR. XNOR dibentuk dari kombinasi gerbang OR dan gerbang NOR, yang merupakan inversinya atau lawan XOR. Sehingga dapat juga dibentuk dari gerbang XOR dengan gerbang NOR. Dalam hal ini, ada 4 kondisi yang dapat dianalisis. dan disajikan pada tabel kebenaran. Sedangkan untuk simbol gerbang XOR, kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini A dinotkan, B dinotkan, kemudian dihubung dengan N, kemudian A dan B kita hubung dengan N tanpa dinotkan ya. Kemudian hasilnya yang kedua, kedua hasilnya kita OR-kan. Nah, jadi rumusnya akan menjadi F sama dengan A ditambah B, kemudian dikasih garis di atasnya, dinotkan. Nah, tabel kebenarannya. Input A 0, input B 0, maka output menjadi 1. Kalau input A 0, input B 1, maka outputnya 0. Kalau input A 1, input B 0, maka outputnya 0. Kalau input A 1, kemudian input yang kedua 1, maka outputnya 1. Hanya sampai di situ pembahasan kita. Selanjutnya, Anda kerjakan tugas. Yang pertama, Anda kerjakan, buatlah rumus dari rangkaian logika di bawah ini. Kemudian, buatlah tabel kebenarannya. Nah, ini gambar gerbang logikanya. Di mana di sini ada 3 buah input A, B, C, dan 1 output, yaitu D. Kemudian, gambar di bawah ini adalah gambar pemodelan gerbang logika dasar pada kendali elektromagnetik. Di mana B dan C ini, kontak NO, yang dihubung secara paralel, kemudian diseri dengan kontak NC, normal close, yang A ini. Kemudian, outputnya 1 itu D. Untuk jawaban, dibuat seperti ini. Yang pertama, Anda buat rumusnya. D sama dengan diisi apa rumusnya. Kemudian, tabel kebenarannya, buatlah tabelnya seperti ini. A, intervalnya itu kosong, 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 satu, 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 satu. Kemudian, input yang B, intervalnya kosong, kosong, satu, 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 kosong, kosong, satu, satu. Kemudian, interval untuk input C, kosong, satu, kosong, satu, kosong, satu, kosong, satu. Itu sesuai dengan bilangan binar. Nah, yang akan pertama kita kerjakan, itu A itu kita notkan. Apa hasilnya? Tulis di bawah ini, sampai ke bawah. Kemudian, B dan C itu dihubung secara OR. Itu hasilnya apa? Tulis sampai ke bawah. Kemudian, A note tadi, dengan B tambah C yang OR tadi, kemudian di-endkan. Itulah dia D, keluarannya atau outputnya. Nah, hasilnya apa? Di penggabungan dari dua buah A note dengan B tambah C ini, hasilnya diisi di D, keluaran ini. Diisi sampai ke bawah. Selamat bekerja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.